Intro Haleluya Salom Salam berkat sukacita buat suratku sekalian Bertemu kembali dan tema kita kali ini tentang orang miskin Orang miskin itu adalah orang yang kekurangan sodara Yang tidak punya apa-apa dalam pengertian kita Orang miskin adalah orang yang membutuhkan orang lain Orang miskin bisa saja orang yang senantiasa meminta-minta karena dia kekurangan Tetapi kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga dikatakan Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga Analogi yang sangat berbeda Karena miskin disini sodara artinya Dia ingin selalu dekat dengan Tuhan Yang terus menerus memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Dia sudah berdoa Tetapi dia masih merasa doanya adalah doa yang kurang Dan kurang menyenangkan hati Tuhan Dan kurang puas ia berdoa Dia sudah memuji Tuhan Tetapi ia masih merasa kurang pujiannya Dia ingin lebih lagi untuk memuji Tuhan Dia sudah baca firman Tuhan Tetapi rasanya masih kurang firman yang ia baca Dia ingin terus bergaul karib dengan Tuhan Maka orang-orang yang miskin rohani seperti ini sodara ku sekalian adalah orang-orang yang memiliki kerajaan sorga Karena apa? Dia memiliki kerinduan yang terus menerus Dia miskin dan haus rindu akan Tuhan Maka orang miskin di hadapan Tuhan memiliki kerajaannya Ini satu analogi yang memang berbeda Jadi kalau kita berpikir bahwa kita adalah orang yang kaya Kita punya segala-galanya sodara Tetapi kita tidak memiliki kerinduan untuk terus mencari Tuhan Mendekati Tuhan Itu tidak ada artinya apa-apa Karena apa artinya kita memiliki harta seisi dunia ini Tetapi jiwa kita binasa Tidak ada artinya di hadapan Tuhan Mari sodara ku sekalian kita belajar untuk terus mencari Tuhan Lewat doa-doa kita Lewat pujian kita Lewat bacaan firman Lewat perenungan Bahkan lewat syukur yang terus kita panjatkan kepada Tuhan Biarlah gairah semangat rohani kita Untuk mencari Tuhan Dan ingin mendapatkan kerajaannya Itulah yang harus kita kejar Biarlah hidup kita sodara Menjadi orang-orang yang mengerti apa yang direncanakan Tuhan Sehingga hidup kita semakin dekat dengan Tuhan Karena firmannya juga berkata Orang yang dekat dengan Tuhan Hidupnya akan selalu mendapatkan ketenangan Sukses buat sodara dan Tuhan Yesus Memberkati haleluya